Intro Bukan pelaku tunggal berada E tembak Brigadir J atas perintah seseorang Identitasnya sudah dikantongi, kuasa hukum, sudah disebutin di BAP Polisi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kematian Brigadir J atau Noviansa Yosua Huta Barat masih menyisakan banyak tanda tanya Pihak Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Saat ini terus melakukan proses penyelidikan untuk menguak tabir misteri polisi tembak polisi Yang menewaskan Brigadir J Pada hari Rabu 3 Agustus 2022, polisi telah menetapkan berada E atau Richard Eliezer Pudian Sebagai tersangka, kuasa hukum berada E, Deolipa Yumara menguak fakta baru terkait kasus tewasnya Brigadir J Di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Deolipa Yumara mengatakan berada E tidak memiliki motif atau niat untuk menembak dan membunuh Brigadir J Betul tidak ada motif untuk membunuh Kata Deolipa saat dikonfirmasi awak media Lebih lanjut dia menegaskan kalau ada pihak yang memerintahkan berada E untuk melakukan penembakan Dirinya bahkan telah mengantongi siapa nama yang memerintahkannya tersebut Hanya saja hal itu tidak dapat diungkap mengingat saat ini masih dalam proses penyelidikan Betul, betul ada yang memerintahkan sudah mengantongi siapa sosoknya tidak disampaikan masuk wilayah penyelidikan katanya Sebelumnya kuasa hukum berada E lainnya, Muhammad Burhanuddin menyampaikan update terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya Burhanuddin menyatakan, kalau kliennya telah menyebutkan beberapa nama yang disebutnya turut terlibat Dalam insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir C Ada pun penyebutan nama itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap berada E ke penyidik Polri Kendati demikian, Burhanuddin masih belum dapat menjelaskan siapa saja nama yang disebutkan tersebut Yang gak bisa disebutkan jangan mulai karena kan itu kepentingan penyidikan saya belum bisa publis Kata Burhanuddin saat dikonfirmasi, dirinya hanya menegaskan kalau Barada E akan mengungkap kasus tersebut secara terang Tak hanya itu dalam BAP, Barada E juga menyatakan kalau dirinya bukan pelaku tunggal melainkan ada pelaku lain Karena dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK Untuk mengajukan diri sebagai celstis kolaborator Ya bukan pertanyaan tersebut yang semalam waktu wawancara kita Dia bukan pelaku tunggal ada Ada pelaku lain juga makanya minta perlindungan LPSK Ucap Burhanuddin Tak hanya itu dalam pengakuannya semalam Barada E juga kata Burhanuddin turut menyebutkan beberapa nama Termasuk Irjen Verdi Sambo Kendati begitu Burhanuddin masih enggan untuk membeberkan secara detail apa saja Yang disampaikan oleh Barada E dan meminta Untuk menunggu keterangan lebih pasti versi Kadifumas Polri Saya tidak bisa keluar dari mulut saya, saya tidak mau Tapi itu sudah terang-benerang sudah disebutin di PAP Posisi pas Verdi Sambo dan sebagainya kata dia Barada E jadi tersangka kuasa hukum Brigadir C singgung soal bayaran Dia cuma dikorbankan Kamaruddin Simanjunta kuasa hukum Brigadir Nofrian Sahius Wahuta Barat Alias Brigadir C merespon soal penetapan tersangka pada Barada E Sebelumnya Mabes Polri menetapkan Barada E sebagai tersangka Dari kasus penembakan Brigadir C Barada E dijerah dengan pasal 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Tentang pembunuhan dengan persekongkolan dan ikut serta Menanggapi hal tersebut Kamaruddin justru menilai Barada E hanya sebagai umpan Yang dikorbankan dalam kasus kematian Brigadir C Ia bahkan menyinggung soal bayaran yang diduga diberikan pada Barada E untuk menanggung beban dalam kasus ini Barada E ini cuma dikorbankan malah ada informasi pada saya mengatakan segera rekeningnya atau rekening keluarganya Diperiksa karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu Jangan sampai dia dibayar kemudian di store keluarganya Disuruh dia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang lain Nah itu yang harus diungkap yang menyuruh melakukan kata Kamaruddin dalam program 2 CCTV One News Lanjut Kamaruddin juga memberi tanggapan pada sejumlah keterangan Barada E yang dinilai janggal Salah satu diantaranya mengenai beda pernyataan dari pihak Barada E yang menyebut penembakan dilakukan dari jarak jauh Namun setelah pihak Kamaruddin memberikan sejumlah fakta silang dari pernyataan tersebut Barada E pun merubah keterangannya Yang lucu Barada E tadinya hanya menembak dari atas setelah saya buka satu persatu Dia bilang saya tembak lagi supaya benar-benar lumpuh itu dia bunuh diri Itu karena Barada E tidak punya kecerdasan untuk itu Barada E itu gak cerdas dia diumpankan ujar Kamaruddin Kamaruddin juga mempertanyakan mengenai Barada E yang dinilai sebagai ahli tembak Dan Barada E ini kan sempat diisukan sebagai pelatih seolah-olah kita bodoh Mana ada bayangkara dua Barada pelatih seniter Padahal dia baru belajar megang senjata nembaknya juga belum lurus Oleh karena itu jangan menebar hoaks ini kita semua sudah pintar Ujarnya Kapolri dalami kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Barada E Diwartakan sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Menyatakan hingga kini tim khusus masih melakukan pengembangan Dari pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir J Menurut Kapolri pihaknya juga akan menelusuri kemungkinan adanya pihak Yang menyuruh Barada E untuk melakukan penembakan sehingga menewaskan Brigadir J Tentunya ini sedang kita kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri Kata Listio Sigit saat konferensi PES di gedung Barreskrim Mambes Polri Ia menyatakan sejauh ini proses perkembangan pemeriksaan masih terus berlangsung Listio Sigit juga meyakini bahwa dalam hasilnya nanti seluruh motif terkait insiden baku tembak itu bisa terungkap Terima kasih telah menonton!